9 Star Hegemon Body Arts Season 465, Prinsip Umum Seni Tempering Ini, Gu Yang dan yang lainnya ngeri. Mereka bahkan belum memasuki sarang 10.000 naga ketika mereka merasa seperti dipukul oleh palu godam. Bai Xi Xi, Bai Xiaole, Yu Qing Suan, dan Yue Xi Feng baik-baik saja. Mereka baru saja mengeluarkan darah dari mulut mereka. Adapun prajurit Dragon Blood, mereka pucat seperti kertas. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jangan gugup, ini adalah sarang 10.000 naga, dan hukum di sini tidak mengizinkan masuknya darah naga tingkat rendah. Semuanya, ikuti aku, Long Chen memimpin mereka melewati gerbang. Begitu mereka melewati gerbang, lahar berwarna darah muncul dan mulai mendidih. Tidak seperti Long Chen, yang bisa berjalan di atas lahar, Gu Yang dan yang lainnya menemukan bahwa mereka akan tenggelam ke dalam lahar. Persetan Ketika lahar mencapai pergelangan kaki mereka, para Dragon Blood Warrior semua menghirup udara dingin dari rasa sakit. Lava yang berapi-api menyerbu tubuh mereka, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan di tendon dan pembuluh darah mereka. Gu Oran, khususnya, sangat kesakitan sehingga dia mulai melolong keras, lalu berbalik dan lari. Tapi saat dia mulai berlari, sebuah tangan besar mencengkeram lehernya dan mengangkatnya seolah-olah dia adalah seekor ayam. Aku tahu kamu tidak akan berani masuk. Biarkan aku membantumu. Long Chen sudah lama dipersiapkan. Saat Gu Oran hendak melarikan diri, dia melambaikan tangannya, dan Gu Oran terbang seperti bintang jatuh. Celepuk Gu Oran bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia tenggelam ke dalam lahar. Dia berjuang seperti orang yang tenggelam mencoba untuk menjaga kepalanya tetap di atas air, tetapi lahar tidak memiliki daya apung sedikitpun dan dengan cepat menelannya. Jangan takut, lava ini terkondensasi dari darah 10 ribu naga. Aku sudah menyelesaikan baptisan, jadi aku jamin nyawamu tidak dalam bahaya. Namun, untuk berapa banyak energi yang dapat Anda serap, jenis naga apa yang dapat Anda tahan, dan jenis ujian apa yang akan Anda terima, itu terserah Anda, kata Long Chen. Mendengar itu, hati semua orang menjadi rileks. Karena tidak ada bahaya bagi hidup mereka, tidak perlu khawatir tentang konsekuensinya. Mereka mulai membenamkan diri di dalam lahar, berinisiatif membiarkan energi lahar mengubah darah mereka. Bai Xiaole, Bai Xixi, Yu Qingxuan, dan Yue Zifeng duduk bersila di lava, merasakan dampak dari kekuatan jiwa naga, dan mulai mencoba menyatu dengan kehendak naga. Namun, Dragon Blood Warriors tidak senyaman Bai Xiaole dan yang lainnya. Ketika lava memasuki tubuh mereka, bahkan Dragon Blood Warriors dengan tekad seperti baja tidak mampu menahan rasa sakit yang luar biasa. Segera, mereka harus lari ke pantai untuk pulih. Adapun orang-orang seperti Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, dan yang lainnya dengan tubuh yang kuat dan kemauan yang kuat, mereka sudah mulai berenang melawan semburan lava menuju kedalaman sarang 10 ribu naga. Ini karena semakin jauh mereka pergi, semakin besar dampak lavanya. Itu akan mempercepat proses pembaptisan dan memperkuat tubuh mereka lebih cepat lagi. Bos, apakah kamu di sini untuk menemani kami? Salah satu tabib merangkak keluar dari kolam lava. Melihat bahwa dia masih berdiri di sana, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Long Chen tersenyum sedikit. Aku akan melihat situasi semua orang terlebih dahulu untuk menghindari kecelakaan. Namun, karena kamu bisa bertahan selama ini, maka yang lain akan baik-baik saja. Harus diketahui bahwa prajurit wanita dari tim penyembuhan hanya menerima infus darah naga di benua surga bela diri. Mereka telah berlatih seni tempering tubuh darah naga yang paling dasar. Dapat dikatakan bahwa tubuh fisik mereka adalah yang terlemah di antara para prajurit Dragon Blood. Namun, setelah pembaptisan Long Chen, seluruh sarang 10 ribu naga tampaknya telah berubah karena dia. Dia merasakan keakraban yang tak terlukiskan dengan tempat ini, seolah-olah dia telah meninggalkan tanda spiritual di atasnya. Itulah mengapa dia berani membawa para prajurit Dragon Blood ke sini untuk menerima baptisan. Namun, Long Chen selalu mengejar stabilitas. Dia pasti tidak akan menempatkan saudara-saudaranya dalam bahaya. Jadi dia telah mengamati selama ini. Sekarang dia melihat bahwa para penyembuh mampu bertahan, dia tidak perlu khawatir. Ketika kamu menghadapi semburan yang mengerikan ini, jangan gunakan kekuatan kasar. Gunakan seni tempering tubuh Dewa Naga yang aku ajarkan padamu untuk melawan. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, mundur saja. Istirahat dan bertarung lagi. Seni tempering tubuh Dewa Naga memiliki variasi yang tak terhitung jumlahnya. Jalan setiap orang mungkin berbeda, jadi Anda harus mencari tahu sendiri. Jangan tidak sabar, kata Long Chen kepada semua orang. Seni tempering tubuh Dewa Naga adalah sesuatu yang diajarkan Long Chen kepada mereka di gerbang kekosongan api. Adapun seni tempering tubuh Dewa Naga ini, itu sangat berbeda dari apa yang telah diajarkan oleh ahli misterius dari ras naga itu. Dulu ketika dia mengolah seni tempering tubuh Dewa Naga, Long Chen telah mempelajari prinsip-prinsipnya. Pada saat yang sama, dia telah memikirkan cara untuk mengintegrasikannya ke dalam teknik kultifasi lainnya. Kalau tidak, para prajurit Dragon Blue tidak akan bisa mengolahnya. Namun, dia telah menemui rintangan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, dan dia tidak dapat mengubahnya. Pada akhirnya, dia menyerah karena terlalu sulit. Tapi setelah pertempurannya dengan pewaris bintang sembilan, dia juga memahami kitab suci nirvana primordial, terutama yang terakhir. Itu telah memberinya inspirasi besar, dan dia telah memutuskan untuk menggunakan prinsip-prinsip kitab suci nirvana primordial untuk mengembangkan seni tempering tubuh Dewa Naga. Jika 10.000 orang mengolah kitab suci nirvana, mereka akan memiliki 10.000 gaya yang berbeda. Long Chen percaya bahwa seni tempering tubuh Dewa Naga akan dapat melakukan hal yang sama. Seni tempering tubuh Dewa Naga yang dikembangkan Long Chen sangat berbeda dari seni tempering tubuh Dewa Naga Ras Naga. Pada saat yang sama, meskipun Long Chen juga pewaris bintang sembilan, jalannya juga berbeda dari pewaris sembilan bintang lainnya. Itu memberi Long Chen ide. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyampaikan prinsip-prinsip umum seni tempering tubuh Dewa Naga kepada semua orang. Adapun cara mengolahnya, itu terserah mereka. Itu seperti menetapkan tujuan. Apakah Anda berjalan, merangkak, mengambil jalan memutar, atau mengambil jalan pintas, tujuannya akan selalu ada. Selama Anda bisa mencapainya, itu baik-baik saja. Dengan begitu, para prajurit Dragon Blood akan memiliki ruang tanpa batas untuk mengembangkan imajinasi mereka. Adapun untuk memahami seni tempering tubuh Dewa Naga saat menjalani pembaptisan di sarang 10.000 naga, Long Chen merasa bahwa ini adalah kesempatan langka. Jadi dia menyuruh semua orang keluar semua. Setelah menempuh jarak puluhan mil, Long Chen melihat bahwa Gu Yang, Liki, dan Song Ming telah tiba. Jelas, mereka benar-benar kuat dan memiliki dasar yang kuat dalam seni tempering tubuh Dewa Naga. Menumbuhkan seni tempering tubuh Dewa Naga seperti ini akan lebih mudah. Ketika Long Chen tiba, ekspresinya berubah. Dia menemukan bahwa Gu Oran, yang dia lempar ke sini, telah menghilang. Long Chen melompat ketakutan. Alasan dia melempar Gu Oran ke sini adalah untuk memberinya pilihan. Jika dia ingin hidup, dia harus mundur secepat mungkin. Tapi sekarang Gu Oran menghilang, Long Chen panik. Jika Gu Oran pergi ke arah yang salah dalam kepanikannya, dia mungkin benar-benar dalam bahaya. Hahaha, bos, apakah kamu mencariku? Saat Long Chen panik, Tawa menyeramkan Gu Oran terdengar. Ketika Long Chen menoleh, dia melompat kaget. Bab 4642 Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa Gu Oran dengan santai berbaring di atas lava yang jauh. Penampilan santai itu membuatnya tampak seperti sedang berendam di sumber air panas. Melihat ekspresi kaget Long Chen, Gu Oran saat ini sangat senang. Tubuhnya tertutup sisik, dan masing-masing dari mereka memancarkan cahaya ilahi yang menakutkan. Seni tempering tubuh Dewa Naga telah mencapai penyelesaian kecil. Melihat penampilan Gu Oran, mata Long Chen hampir keluar dari rongganya. Gu Oran saat ini berada dalam kondisi armor pertempuran darah naga. Setiap sisiknya memiliki rune ilahi yang berkedip-kedip. Long Chen hampir tidak bisa mempercayai matanya. Saat itu, di bawah bimbingan para ahli ras naga, Long Chen telah menantang bahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai penyelesaian kecil dari seni tempering tubuh Dewa Naga dan memanggil armor pertempuran Dewa Naga. Adapun Gu Oran, dia telah memahami seni tempering tubuh Dewa Naga dengan sangat cepat. Bahkan armor pertempuran Dewa Naga perlahan muncul. Bagaimana Long Chen bisa percaya ini? Keberuntunganmu benar-benar bagus, kelukuali langit dan bumi. Sarang 10.000 naga berisi garis keturunan murni dan kehendak jiwa naga dari ratusan juta cabang ras naga sejati. Adapun ras naga, mereka sama dengan ras manusia. Ada pahlawan yang tak kenal takut, tapi ada juga beruang pengecut. Dalam ras naga sejati, ada ras yang sangat tidak populer. Mereka adalah naga tersembunyi. Naga ini secara alami pengecut dan malas. Mereka bersembunyi di suatu tempat, dan selama tempat itu cukup aman, mereka bisa tinggal di sana. Selama ratusan juta tahun tanpa bergerak. Umat manusia memiliki pepatah, naga yang tersembunyi tidak boleh digunakan. Itu berasal dari sini. Namun, pepatah ini memiliki dua arti. Arti umat manusia adalah bahwa naga bersembunyi di jurang dan menunggu waktunya. Sebelum kekuatannya mencapai tingkat tertentu, ia seharusnya tidak keluar. Arti ras naga adalah bahwa ras naga yang tersembunyi tidak terlalu berguna. Terus terang, itu tidak berguna. Jadi meskipun ras naga tersembunyi adalah ras naga sejati, mereka jarang muncul di dunia luar. Faktanya, sangat sedikit orang yang pernah mendengarnya. Itu karena mereka terlalu malas dan pengecut. Apalagi dunia luar, bahkan banyak ras naga belum pernah melihat mereka. Maksudmu, rahang longchen jatuh karena terkejut. Itu benar, keinginan dan kepribadiannya sangat mirip dengan suku naga tersembunyi. Oleh karena itu, begitu dia masuk, dia menjadi sasaran kehendak jiwa naga dari suku naga tersembunyi dan berinisiatif untuk bergabung dengannya. Selain itu, dia juga membantunya menyimpulkan seni tempering tubuh Dewa Naga. Mereka berdua tertarik satu sama lain dan menyesal tidak bertemu sebelumnya. Mereka langsung cocok. Cauldron of the Universe agak terdiam. Ini adalah kasus orang aneh bertemu orang aneh. Itu karena longchen hanya memberi mereka garis besar seni tempering tubuh Dewa Naga, tetapi dia tidak memberi mereka arahan untuk mengembangkannya. Jadi dia memberi mereka banyak ruang untuk berkembang. Dengan begitu, masing-masing dari mereka akan memiliki pilihan yang tak terhitung jumlahnya. Longchen membawa mereka ke sini dengan harapan mereka bisa meredam gaya mereka sendiri di lautan jiwa naga yang tak berujung ini. Tetapi bahkan dalam mimpinya, Longchen tidak pernah membayangkan bahwa Guoran, yang memiliki bakat dan kemauan terburuk, akan menjadi orang pertama yang menempuh jalannya sendiri. Itu hampir membuatnya gila. Bagaimana peruntungannya bisa begitu menantang surga? He he, bos, begitu aku menguasai seni ilahi ini, aku pasti akan meratakan dunia untukmu. Aku akan mengalahkan semua musuhmu yang kuat dan membuka jalanmu untuk menjadi penguasa. Teriak Guoran dengan semangat tinggi. Baiklah, aku akan mengingat kata-katamu. Ketika saatnya tiba, jangan pergi ke gua. Tidak apa-apa selama kami tidak dapat menemukanmu, desah Longchen. Mudah-mudahan, Guoran tidak terlalu terpengaruh oleh jiwa suku naga tersembunyi. Kalau tidak, jika mereka tidak dapat menemukannya dalam pertempuran, mereka akan kacau. Retak, retak, retak. Saat mereka berbicara, Dragonblood Battle Armor Guoran mulai retak. Longchen melompat kaget. Apa yang sedang terjadi? Tidak hanya Longchen yang kaget, tapi Guoran juga kaget. Apa yang sedang terjadi? Mengapa armor pertempuran Dragonblood saya rusak? Namun, pemandangan yang mengejutkan segera terjadi. Setelah sisiknya rusak, sisik baru tumbuh darinya, menutupi baju besi aslinya. Armor baru memiliki lebih banyak rune pada timbangan, dan tekanannya bahkan lebih kuat. Kilau logam bahkan lebih cerah. Dentang. Guoran mengeluarkan pedangnya dan menusukkannya ke sisiknya. Bunga api beterbangan, tapi timbangannya baik-baik saja. Namun, celah kecil muncul di ujung pedangnya. Persetan. Baik Longchen dan Guoran mengutuk. Pertahanan timbangan ini praktis tak tertandingi. Seberapa tajam kekuatan pertempuran Guoran. Namun dia tidak dapat menerobosnya. Bos, aku akan terbang ke langit. Teriak Guoran dengan penuh semangat. Retak. 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 Saat Guoran berteriak, timbangan yang baru saja terbentuk retak sekali lagi. Melihat ini, Guoran tercengang. Tetapi Longchen berteriak. Tidak bagus. Tidak bagus, dia ingin menggunakan semua kekuatanmu untuk pertahanan. Dengan cara ini, kekuatan seranganmu akan sangat berkurang. Longchen segera memikirkan poin kuncinya. Jiwa suku naga tersembunyi mengendalikan arah seni tempering tubuh Dewa Naga. Karena ras naga tersembunyi pengecut, mereka ingin menggunakan semua energi seni tempering tubuh Dewa Naga untuk pertahanan. Melalui pengingat Longchen, Guoran juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tetapi bahkan jika dia ingin menghentikannya, dia tidak bisa. Pada awalnya, ketika jiwa suku naga tersembunyi datang untuk menemukannya, dia menerimanya tanpa keberatan. Saat itu, tidak ada perbedaan prioritas. Guoran tidak bisa mengendalikannya, dan dia juga tidak bisa mengendalikan Guoran. Tapi Guoran telah memberinya evolusi seni tempering tubuh Dewa Naga. Sekarang, jiwa suku naga tersembunyi memiliki kebiasaan menggunakan energinya untuk pertahanan. Bagi ras naga tersembunyi, pertahanan adalah hal yang paling penting. Bos, aku tidak bisa mengendalikannya, teriak Guoran. Dalam kepanikannya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Orang ini sangat malas. Meskipun Longchen telah memberinya garis besar seni tempering tubuh Dewa Naga, dia tidak pernah mencoba untuk memahaminya sendiri, juga tidak pernah memikirkan cara untuk mengembangkannya. Akibatnya, dia tidak bisa memahaminya. Jiwa suku naga tersembunyi telah membantunya membuat pilihan. Sisik Guoran sekali lagi terbelah, dan di salah satu sisiknya, tiga lapis sisik muncul. Tiga lapis baju besi. Longchen terdiam. Jika senior ras naga mengetahui bahwa seseorang telah menggunakan kemampuan ilahi seni tempering tubuh Dewa Naga untuk pertahanan, bukankah dia akan marah sampai mati? Bos, Guoran seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Dia memandang Longchen, menunggunya memarahinya. Longchen tidak bisa diganggu untuk memarahinya. Apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Dia hanya bisa membiarkannya. Tidak peduli apa, hidupmu harus dijamin. Longchen hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti itu. Itu karena bahkan Longchen merasakan semacam ketidakberdayaan ketika dia melihat Dragon Blue Triple Heavy Armor milik Guoran. Dia tahu bahwa pertahanan baju besi ini telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bos, jangan marah. Aku akan bertanya pada orang itu apakah dia punya kartu truf lainnya. Melihat ekspresi Longchen, Guoran buru-buru terjun ke lava, berpura-pura mengasingkan diri. Longchen terdiam. Dia memiliki hati, tetapi dia tidak berdaya ketika berhadapan dengan Guoran. Orang ini ditakdirkan untuk membuatnya khawatir. Longchen mengikuti lava. Ketika dia sampai di tengah sarang 10 ribu naga, dia melihat skala Soverein berwarna darah melayang di udara. Di bawahnya ada sosok yang mengjulang tinggi. Ketika dia melihat sosok itu, cincin dewa Longchen muncul di belakangnya. Lautan bintangnya bergetar, dan auranya melonjak ke puncaknya. Longchen menembak ke arah pria parubaya itu seperti bintang jatuh. Suaranya bergema di seluruh sarang 10 ribu naga. Hari ini, aku akan memukulmu sampai kamu menangis. Petik 2. Bab 4643. Ledakan. Dengan ledakan yang menggetarkan surga, lava berwarna darah disarang 10 ribu naga melonjak ke segala arah. Prajurit Dragonblood yang berkultivasi di kolam lava melompat ketakutan. Selanjutnya, sesosok terbang keluar seperti meteor, menembus dinding sebelum menabrak dinding terakhir seperti kue dadar. Bos. Para prajurit Dragonblood mengeluarkan teriakan kaget. Orang yang telah dihancurkan menjadi kue tidak lain adalah bos yang paling mereka sembah. PFFT. Longchen, mencabik-cabik, dirinya sendiri dari dinding, tapi dia masih batuk seteguk darah. Aku baik-baik saja, kamu bisa melanjutkan. Longchen menyeka darah di sudut mulutnya. Bintang-bintang berputar di belakangnya saat dia sekali lagi masuk ke inti sarang 10 ribu naga. Boom, boom, boom. Dor. Di depan teriakan kaget para prajurit Dragonblood, Longchen sekali lagi dikirim terbang. Sambil mengatupkan giginya, dia sekali lagi menyerang inti sarang 10 ribu naga. Kamu tidak besar, tapi kata-katamu tidak kecil. Tepat pada saat ini, dengusan dingin terdengar dari kedalaman sarang 10 ribu naga. Meskipun itu hanya dengusan dingin, itu berisi sebuah wasiat yang membuat jiwa orang bergetar. Para prajurit Dragonblood tertegun. Mereka tidak tahu bahwa ada keberadaan mengerikan yang tersembunyi di kedalaman sarang 10 ribu naga. Kamu pikir kamu luar biasa. Jika kita berada di alam yang sama, aku pasti akan membuatmu menangis hari ini, kata Longchen dengan dingin, menyeka darah di sudut mulutnya. Kalau begitu sesuai keinginanmu, biarkan aku melihat apakah penilaian kaisar naga salah. Suara itu sepertinya dibuat marah oleh Longchen. Selesai. Mendengar janji orang itu, Longchen sangat senang. Dia sekali lagi masuk ke sarang 10 ribu naga. Boom, boom, boom. Kali ini, Longchen berjuang untuk waktu sebatang dupa sebelum akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia dikirim terbang. Kata-katamu terlalu besar. Bahkan aku merasa malu untukmu, kelukuali langit dan bumi. Ini bukan masalah menyombongkan diri. Jika aku tidak mengatakan itu, dia pasti tidak akan repot-repot melawanku. Tanpa ahli super untuk berdebat dengan saya, bagaimana saya bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan bintang. Selama dia cukup serius untuk melawanku, aku pasti sudah menang. Longchen tertawa nakal. Mengambil nafas dalam-dalam beberapa kali, dia sekali lagi menyerang inti sarang 10 ribu naga. Baru pada saat itulah kuali langit dan bumi memahami niat Longchen. Dia menggunakan Soverein itu sebagai batu asa untuk meredam dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Longchen, Soverein itu memandang rendah dirinya dari lubuk hatinya. Selanjutnya, Longchen terus menantangnya, mengatakan bahwa dia tidak perlu takut padanya di alam yang sama. Dia telah berhasil membuat marah ahli itu, dan ahli itu akhirnya punya alasan untuk memberi pelajaran pada Longchen. Boom-boom-boom. Untuk sesaat, seluruh sarang 10 ribu naga bergemuruh dan meledak. Gelombang besar meluap ke langit. Lava berwarna darah berubah menjadi gelombang mengamuk yang terus-menerus menyapu dunia ini. Para prajurit Dragonblood sedang mengalami masa sulit. Laut lahar yang semula tenang kini dipenuhi tsunami. Mereka seperti perahu kecil yang mencoba menyeberangi ombak. Mereka bisa terkoyak kapan saja. Namun, untuk melihat apa yang sedang terjadi, mereka melakukan yang terbaik untuk masuk ke inti. Namun, sebelum mereka bisa pergi jauh, mereka tersapu oleh ombak yang menakutkan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Longchen dan Soverein bertarung dengan intens. Pada awalnya, Longchen hanya bisa bertahan selama sebatang dupa. Tapi saat mereka berdua bertarung, energi astral Longchen mulai beredar lebih bebas. Pada saat yang sama, Longchen memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang seni tempering tubuh Dewa Naga. Seperti yang dikatakan Longchen, selama Soverein ini mau bertarung dengannya, Longchen akan menang. Bertarung melawan ahli sejati, setiap gerakannya luar biasa. Itu memungkinkan Longchen untuk melihat kekuatan sebenarnya dari para ahli kuno. Bertarung melawan ahli seperti itu membuatnya tumbuh setiap saat. Longchen adalah tipe jenius yang tumbuh lebih kuat saat dia bertemu seseorang yang lebih kuat. Semakin kuat lawannya, semakin besar rangsangan yang diberikan padanya. Longchen adalah seorang maniak pertempuran bawaan. Biasanya, dia tidak akan mengungkapkannya, tetapi ketika dia bertemu dengan seorang ahli super, keinginannya akan muncul. Kekalahannya yang berulang membuat keinginannya untuk hidup semakin kuat. Seni tempering tubuh Dewa Naga dan energi astralnya terus-menerus bertukar bola balik, membuatnya sulit untuk menang. Pada awalnya, di hadapan kekuatan naga yang menakutkan dari ahli ras Soverein, dia hanya bisa bertahan secara pasif. Tapi sekarang, beberapa hari telah berlalu, dan dia secara bertahap mendapatkan keunggulan dalam pertarungan ini. Keuntungan ahli Soverein terletak pada kekuatan naganya yang menakutkan, kidan darahnya yang besar, gerakannya yang tajam, dan kemampuan ilahi yang tak ada habisnya. Adapun keuntungan Longchen, dia memiliki banyak pengalaman pertempuran. Selama dia menggunakan gerakan apapun sekali, dia akan bisa mengingatnya. Ketika ahli ras yang berdaulat menggunakannya lagi, dia akan memiliki cara untuk menghadapinya. Ketika mereka menggunakannya untuk ketiga kalinya, dia akan melakukan serangan balik. Pada awalnya, dia memandang rendah Longchen. Itu karena di matanya, Longchen benar-benar kurang dibandingkan dengan para jenius surgawi di zaman kuno. Selain itu, dia berasal dari ras manusia. Itu membuatnya merasa jijik. Tetapi karena alasan khusus, dia tidak punya pilihan selain menerima Longchen. Jadi begitu dia melihat Longchen, pikiran pertamanya adalah menghapus semua aura Longchen dan mengubahnya menjadi anggota ras naga. Namun, saat dia menekan basis kultivasinya dan bertarung melawan Longchen, dia menyadari bahwa Longchen memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan belajar. Saat bertarung melawan Longchen, hanya jurus yang belum pernah digunakan sebelumnya yang dapat menyebabkan Longchen panik dan membuka celah. Begitu dia menggunakannya lagi, efeknya akan sangat berkurang. Faktanya, itu bahkan mungkin kehilangan efeknya, dan Longchen akan dapat menemukan celah untuk melakukan serangan balik. Pakar Soverein ini adalah naga leluhur dari ras Soverein. Dia adalah seorang raja yang pernah memimpin sebuah era. Secara alami, pengalamannya luar biasa. Tapi dia belum pernah melihat seseorang dengan pembelajaran dan kemampuan beradaptasi yang mengejutkan seperti Longchen. Pada saat ini, dia tidak lagi memandang rendah Longchen, dan ekspresinya menjadi serius. Namun, semakin serius ekspresinya, semakin ganas dan ganas gerakannya. Tekanan seni ketuhanannya bahkan lebih luas dan keras. Seluruh sarang 10 ribu naga bergetar tanpa henti, seolah-olah terancam meledak. Ledakan. Lengan Longchen patah, dan dia terbang kembali seperti bintang jatuh. Suara tulangnya patah terdengar di seluruh sarang 10 ribu naga. Bos. Para prajurit Dragon Blood mengeluarkan teriakan kaget. Longchen telah bertarung dengan ahli Soverein ini selama hampir 6 jam. Dengan pemahaman mereka tentang Longchen, semakin lama pertempuran, semakin tinggi peluang kemenangannya. Bagaimana dia tiba-tiba dipukuli dengan sangat menyedihkan. Dia curang. Kali ini, bahkan kuali langit dan bumi tidak tahan untuk menonton. Pakar Soverein ini telah menekan basis kultifasinya ke alam Raja Dunia, tapi sekarang dia tiba-tiba melepaskan penindasan itu. Perbedaan antara kedua belah pihak sangat besar. Fiu. Longchen menarik nafas dalam-dalam dan menyembuhkan lukanya secepat mungkin. Dia melangkah ke udara dan menyerang inti sarang 10.000 naga. Bab 4.644. Berhenti berkelahi. Dia tidak mampu untuk bermain. Teriak Cauldron World Cauldron. Jelas bahwa ahli Ras Soverein mulai bertindak tanpa malu-malu. Dia sebenarnya menggunakan kekuatan yang bukan milik Raja Dunia. Longchen tidak menjawab. Dia terus mengisi ke inti. Akibatnya, setelah hanya beberapa pertukaran, tulang dan tendonnya patah dan dia terlempar dengan menyedihkan. Longchen berlumuran darah. Para prajurit Dragonblood merasa kulit kepala mereka mati rasa. Tapi Longchen masih menyerang ahli Ras Soverein. Melihat Longchen habis-habisan seperti ini, semua prajurit Dragonblood didorong. Bahkan bos mereka habis-habisan, jadi bagaimana mungkin mereka malas. Teruskan. Aku ingin melihat apa yang terjadi di dalam. Guoran sangat penasaran melihat Longchen terus-menerus dikirim terbang. Tapi karena wilayah intinya dipenuhi lava, dia tidak bisa mendekat sama sekali. Dia selalu dikirim terbang kembali. Guoran sudah bergabung dengan jiwa naga tersembunyi. Setelah memadatkan tiga lapis baju sirah untuknya, naga tersembunyi benar-benar mulai mengabaikannya. Di tengah jalan, naga tersembunyi benar-benar menyerah. Guoran menggertakkan giginya karena marah. Dia hanya bisa mencoba memikirkan jalan selanjutnya. Namun, naga tersembunyi telah memadatkan sebagian besar energinya ke dalam tiga lapis baju besi. Hanya sebagian kecil dari energinya yang tersisa untuk digunakan Guoran. Guoran sama sekali tidak mempelajari seni tempering tubuh Dewa Naga. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan jiwa naga tersembunyi mengendalikannya. Sekarang naga tersembunyi merasa pekerjaannya telah selesai, ia tidak peduli dengan yang lainnya. Guoran berada dalam posisi yang sulit. Dia harus merekonstruksi seni tempering tubuh Dewa Naga dan mengatur energi yang tersisa dengan benar. Tapi pikirannya benar-benar kacau. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia terus-menerus mengutuk jiwa naga tersembunyi, tetapi naga tersembunyi benar-benar mengabaikannya. Tiba-tiba, Guoran mengutuk, Jika kamu terus mengabaikanku, bosku akan menghapus surat wasiatmu dan membuatku memilih lagi. Tidak diketahui apakah itu karena kehendak naga tersembunyi telah dibangkitkan oleh Guoran atau karena takut dengan namanya. Tetapi pada saat itu, Guoran merasakan kehendak naga tersembunyi. Ketika kehendak naga tersembunyi bergabung dengan keinginannya sendiri, Guoran segera merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Pada saat ini, Guoran mengerti bahwa jika dia ingin menguasai seni pemurnian tubuh Dewa Naga, dia harus bekerja sama dengannya. Namun, naga tersembunyi ini bahkan lebih malas darinya. Dia takut dia akan sakit kepala di masa depan. Pada saat ini, dia tidak peduli bagaimana membagi kekuatannya yang tersisa. Sisiknya bersinar saat dia menahan kekuatan kekerasan dan menyerang ke depan. Wow! Saat dia bergabung dengan kehendak naga tersembunyi, Guoran berteriak kegirangan. Sisiknya memberinya kekuatan yang tak ada habisnya. Bahkan jika dia menghadapi arus yang deras, dia masih bisa maju secepat kilat. Perasaan mengembirakan dipenuhi dengan kekuatan membuat Guoran merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Seperti burung yang melayang di langit, seperti naga yang memasuki laut, dia dengan bebas melepaskan semua kekuatannya. Ledakan! Guoran menerobos lava dan memasuki wilayah inti. Saat itu juga, dia melihat skala leluhur melayang di udara. Dia merasakan tekanan yang menghancurkan dunia datang darinya. Dia juga melihat Longchen bertarung melawan para ahli ras yang berdaulat. Bos, jangan khawatir. Guoran ada di sini. Guoran penuh percaya diri. Dia melangkah ke udara dan menyerbu ke medan perang seperti sambaran petir, bernyanyi dengan keras pada saat yang sama. Mengamuk melalui empat lautan. Ledakan! Longchen, yang bertarung melawan ahli ras yang berdaulat, tersapu oleh ekor naga, memuntahkan darah. Pada saat ini, Guoran kebetulan tiba di depan ahli ras raja, hanya beberapa zang jauhnya. Ketika mata ahli ras raja berkilat seperti kilat, menatap dingin ke arah Guoran, seluruh tubuh Guoran menegang, sisik yang menutupi tubuhnya langsung menghilang. Apa-apaan? Kemana kamu lari? Bunuh dia! Guoran tercengang. Pada saat paling kritis, jiwa naga-naga tersembunyi benar-benar melarikan diri saat menghadapi bahaya. Apa yang baru saja Anda katakan? Mengamuk melalui empat lautan, hanya denganmu, pakar ras yang berdaulat dengan dingin menatap Guoran, ekspresi aneh di matanya. Aku, aku, Aeya. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Guoran saat dia mencoba memikirkan penjelasan. Tiba-tiba, tubuhnya mulai tenggelam dengan cepat. Tanpa dukungan dari jiwa naga-naga tersembunyi, dia tidak dapat mempertahankan armor pertempuran darah naga. Dia tidak dapat bertahan di udara dan jatuh ke lahar. Ketika Guoran jatuh ke dalam lahar, dia ngeri menemukan bahwa kepadatan lahar di sini sangat menakutkan. Arus bawah merobek tubuhnya, dan dia hampir meledak. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sebuah tangan besar menarik Guoran keluar dari lahar dan melemparkannya ke tepi. Orang yang melakukan ini adalah Longchen. Rambut Longchen berantakan, dan dia berlumuran darah. Luka-lukanya sangat mengejutkan. Bahkan dengan energi kehidupan dari ruang kekacauan utama, butuh waktu untuk menyembuhkan luka seperti itu. Serangan ahli ras yang berdaulat mengandung hukum destruktif yang menakutkan, membuatnya sangat sulit untuk menyembuhkan lukanya. Betapa bodohnya! Kalian manusia benar-benar menggelikan. Satu orang telah mencapai dao, tetapi kalian ingin semua orang mengikuti. Pakar ras yang berdaulat berdiri dengan tangan terkatup di belakang, menatap Longchen dengan dingin. Dia seperti seorang kaisar yang memandang rendah semua kehidupan. Apa yang kamu tahu? Ras nagamu lahir tinggi di atas semua ras lainnya. Ras manusia kita tidak memiliki rasa superioritas bawaanmu. Umat manusia kita mulai dari rantai makanan paling bawah dan naik ke puncak selangkah demi selangkah. Apa yang kita andalkan? Kami mengandalkan kengganan kami untuk mengakui kekalahan dan kengganan kami untuk menerima nasib kami. Apakah itu ayam atau anjing? Sebelum alam semesta ditetapkan, siapapun dapat menguasai semua tahu. Hidup itu seperti semut, tetapi Anda harus memiliki ambisi seekor angsa. Hidup Anda lebih tipis dari kertas, tetapi Anda harus memiliki hati yang pantang menyerah. Ketika kita bersaudara berdiri di puncak dunia abadi dan terbang tinggi di atas dunia manusia, bagaimana menurutmu? Anda akan menyadari betapa bodoh dan menggelikannya kata-kata Anda hari ini. Longchen menatap ahli ras yang berdaulat. Suara Longchen seperti tabuhan genderang. Setiap kata bergema melalui langit dan bumi. Itu seperti bel pagi, membekas di hati setiap orang. Ketika para prajurit Dragon Blood mendengar ini, darah mereka mulai mendidih. Pada saat yang sama, keinginan mereka untuk tidak pernah mengakui kekalahan tersulut. Kembali ke dunia fana, masing-masing dari mereka adalah orang biasa-biasa saja. Dalam hal bakat, bakat, dan pengalaman, ada banyak orang seperti mereka. Tetapi dengan mengikuti Longchen, mereka telah mengubah nasib mereka selangkah demi selangkah. Dari dunia fana ke dunia abadi, mereka telah bertarung melawan para jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka impikan saat itu. Hidup bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Hal utama adalah apakah Anda memiliki tekad dan keberanian untuk melawan surga atau tidak. Orang-orang yang memandang rendah mereka saat itu telah berubah menjadi debu atau menjadi orang yang lewat dalam hidup mereka. Sekarang mereka menghadapi ahli yang menakutkan ini, kata-kata Longchen memberi mereka kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Keyakinan Longchen untuk melawan langit dan mengubah nasib mereka seperti batu besar. Itu mendorong para prajurit Dragon Blood. Mengenakan biaya. Gu yang meraung dengan marah. Kekuatan mengamuknya menyatu dengan keinginannya. Pada saat itu, dia sepertinya menjadi gila saat dia menyerbu ke wilayah inti. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran, dan itu adalah bertarung bersama bosnya. Mengaung. Saat Gu yang menyerang, raungan naga terdengar. Tanda naga emas muncul di tubuh Gu yang. Dia juga bergabung dengan kehendak jiwa naga. Mulut Gu Oran terbuka lebar dalam sekejap. Bab 4645 Ketika Longchen mengucapkan kata-kata itu, ekspresi ahli yang berdaulat berubah sedikit. Itu terutama benar ketika Longchen berkata, hidup itu seperti semut. Hidup lebih tipis dari kertas. Kamu harus memiliki hati yang pantang menyerah. Itu seperti palu telah menabrak jantungnya. Saat itu juga, dia akhirnya mengerti mengapa Kaisar Naga mewariskan warisannya kepada pemuda ini. Gu yang meraung, semangat juangnya melonjak ke langit. Dengan kepemilikan naga emas dan dukungan dari jiwa naga, murid-muridnya mengerut. R.U.M.B.L.E. Lava disarang 10.000 naga melonjak saat raungan naga terdengar. Itu seperti jutaan dan jutaan jiwa naga sedang dibangunkan oleh kehendak para prajurit Dragon Blood. Boom, boom, boom. Ledakan mengguncang langit. Liki, Song Mingyuan, Yue Zifeng, Bai Xiaole, Bai Xixi, Yu Qingxuan, dan yang lainnya diselimuti cahaya ilahi. Beberapa dibalut sisik, beberapa memiliki jimat naga di dahi mereka, dan beberapa memiliki penglihatan tentang naga yang mengaum di dalam diri mereka. Sebelumnya, legion Dragon Blood yang memanggil kehendak jiwa naga. Sekarang, kata-kata Long Chen menyebabkan sarang 10.000 naga meletus. Jutaan dan jutaan jiwa naga berjuang untuk bergabung dengan para prajurit Dragon Blood. Beberapa jiwa naga terlalu lambat dan hanya bisa bersaing dengan jiwa naga lainnya. Adegan itu bahkan mengejutkan Long Chen. Dia tidak mengharapkan hal-hal berkembang seperti ini. R.U.M.B.L.E. Semua prajurit Dragon Blood telah memanggil armor pertempuran darah naga baru mereka, dan darah mereka melonjak. Adapun Bai Xixi, Bai Xiaole, dan Yu Qingxuan, mereka juga didukum oleh jiwa naga. Mereka diberkati atau dilindungi. Adapun Yuezifeng, seekor naga putih muncul di sekelilingnya, membuatnya tampak lebih dingin dan lebih mulia. Saudaraku, orang ini memandang rendah kita. Ayo tunjukkan padanya kekuatan Dragon Blood Legion. Seperti yang bos katakan, pukul dia sampai dia menangis. Serang. Raung Guoran. Jiwa naganya sepertinya terpengaruh oleh lingkungan dan menjadi bersemangat. Tiga lapis armor muncul sekali lagi. Hajar dia sampai dia menangis. Semua orang meraung marah, dan 7.000 prajurit darah naga menyerang klan kekaisaran seperti gelombang pasang. R.U.M.B.L.E. 7.000 prajurit darah naga melepaskan kekuatan penuh mereka, langsung menyalakan semua lava di sarang 10.000 naga. Jiwa naga yang tak terhitung jumlahnya melolong, dan raungan naga menyebabkan alam semesta berubah warna. Orang bodoh tidak takut, tidak peduli berapa banyak semut, bagaimana mereka bisa mengancam naga raksasa itu. Menghadapi Dragon Blood Warriors yang melolong, yang menyerbu ke arah mereka dengan momentum yang tak terbendung, ekspresi ejekan muncul di wajah para ahli klan imperial. Berhentilah menyombongkan diri, aku akan membuatmu menangis hari ini. Tidak diketahui dari mana keberanian Guoran berasal, tapi dia adalah orang pertama yang bergegas menemui para ahli kaisar klan. Dia baru saja akan mengatakan beberapa kata lagi untuk meningkatkan moral mereka ketika pada akhirnya, penglihatannya kabur, sebuah tinju menghantam hidungnya. Bang! Guoran menjerit sengsara dan terbang melewati Longchen. Longchen menangkapnya. Bos! Guoran sangat kesakitan sehingga air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Dia terus mengatakan bahwa dia akan memukuli seseorang sampai mereka menangis, tetapi begitu dia naik, dia dipukuli sampai dia menangis. Kamu harus berkomunikasi dengan benar dengan jiwa nagamu. Kamu terlalu lambat. Longchen tidak punya waktu untuk menghiburnya. Dia mendorongnya ke samping dan menyerang ke depan. Ledakan! Suara ledakan terdengar. Setelah Guoran, tombak di tangan Guyang dihancurkan oleh tinju ahli klan kaisar. Tinju mendarat di dada Guyang, menghancurkan armor pertempuran darah naga miliknya. Meskipun Guyang telah bergabung dengan jiwa naganya dan memanggil armor pertempuran Dragon Blood baru, membuat pertahanannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, dia masih tidak dapat menerima pukulan ini. Pukulan ini hampir menembus tubuh Guyang. Guyang akhirnya mengerti betapa menakutkannya ahli kaisar klan ini. Dia akhirnya mengerti mengapa bosnya masih belum cocok untuknya. Duan Lang. Tepat pada saat ini, sebuah pedang menebas dari langit. Serangan ini tajam dan ganas, dan waktunya tepat. Itu secara akurat mengenai lengan ahli kaisar klan. Ledakan. Suara ledakan terdengar. Energi pedang meledak, kemegahan ilahi menyapu ke langit. Namun, lengan ahli kaisar klan itu baik-baik saja. Sampai-sampai tidak ada satupun tanda yang tertinggal di armornya. Apa? Yue Zifeng sangat terkejut. Setelah melakukan serangan terkuatnya, ahli kaisar klan itu sebenarnya tidak terluka. Membunuh. Pada saat ini, prajurit Dragon Blood lainnya menyerbu. Tetapi ahli kaisar klan ini terlalu kuat. Dengan satu pukulan atau tendangan, para prajurit Dragon Blood dikirim terbang. Di depan ahli kaisar klan ini, Dragon Blood Legion tidak mampu menahan satu pukulan pun. Tidak peduli bagaimana para prajurit Dragon Blood bekerja sama, di depan kekuatan absolut, mereka hanya bisa dikalahkan. Selama Long Chen bisa bertukar beberapa pukulan dengan ahli kaisar klan ini, yang lain tidak akan memiliki kekuatan untuk melawannya secara langsung. Saudaraku, Dragon Blood Cross Ae Ya. Guoran mengangkat pedangnya. Akibatnya, saat kekuatan semua orang mulai menyatu, pedangnya meledak. Tidak mungkin mereka bisa menanggung kekuatan begitu banyak orang. Dia bahkan tidak bisa menggunakan serangan terkuatnya, dan dia bahkan kehilangan dua senjata. Guoran hampir batuk darah. Dia telah menyerang di depan ahli kaisar klan ini beberapa kali, hanya untuk diterbangkan kembali setiap kali. Namun, kekuatan pertahanannya yang mengejutkan juga menggerakkan Long Chen. Bahkan tulang dan tendon Long Chen akan patah jika dia terkena satu pukulan dari ahli kaisar klan ini. Adapun Guoran, sisiknya hanya patah, dan dia bisa pulih dengan cepat. Kekuatan pertahanannya bahkan lebih besar dari Long Chen. Namun, kecepatan orang ini sangat lambat, dan gerakannya kikuk. Dia sama sekali tidak bisa memberi tekanan pada ahli kaisar klan. Guoran sangat marah sehingga dia terus-menerus mengutup naga tersembunyi yang telah bergabung dengannya. Bagaimana dia bisa menjadi panglima tertinggi? Zifeng, jangan paksakan. Teriak Long Chen. Melihat Yue Zifeng telah dikalahkan tiga kali berturut-turut, dia segera menghentikannya. Bos, apa yang terjadi? Aku, Yue Zifeng jelas panik. Setelah tiga serangan kekuatan penuh, ahli kaisar klan baru saja berdiri di sana dan membiarkannya menyerang, tetapi dia tidak dapat melukainya sama sekali. Itu adalah pukulan yang menghancurkan kepercayaan dirinya. Dibandingkan dengan kegagalan sebelumnya melawan Luo Changsheng, yang terakhir bahkan lebih merusak. Kali ini, dia benar-benar panik. Long Chen berkata, jangan meragukan dirimu sendiri, dan jangan meragukan pedangmu. Ingat, ini adalah keyakinanmu, dan kamu tidak bisa goyah kapan saja. Jika serangan Anda tidak efektif, itu berarti metode Anda salah. Nama Duan Lang, seperti namanya, break, mengacu pada esensi, sedangkan, gelombang, mengacu pada target. Gelombang itu dinamis, dan tidak berubah. Jika Anda ingin mematahkannya, Anda harus langsung menuju fondasinya. Kamu tertekan oleh auranya. Ketika kamu menyerang, kamu tidak berani berpikir untuk menghancurkannya. Dari saat kamu melihatnya, kamu mengira dia tidak terkalahkan. Kamu sudah kalah. Si Feng, lihat aku. Dalam kelompok kita, mungkin aku bisa mengalahkannya, tapi satu-satunya yang bisa mengancam nyawanya adalah kamu. Pikirkan tentang masa lalu Anda, pikirkan tentang setiap langkah yang telah Anda ambil, pikirkan bagaimana Anda tumbuh dari nol menjadi sesuatu, dari lemah menjadi kuat. Dengarkan suara pedangmu, ucapkan teriakannya dengan keras, dan teriakkan nama lengkap jurus ini. Mendengar itu, Yue Zifeng perlahan menutup matanya. Dia mencengkeram gagang pedangnya, dan seluruh dunia terdiam. Pakar klan kaisar yang melawan legion Dragon Blood adalah yang pertama merasakan ini. Dia menatap Long Chen dan Yue Zifeng yang jauh dengan kaget. Bab 4.646 Sarang 10.000 naga yang kacau tiba-tiba menjadi tenang. Suhu seluruh dunia anjok. Pada saat ini, bahkan para prajurit Dragon Blood merasakan sesuatu yang aneh. Yue Zifeng tiba-tiba membuka matanya. Rambut panjangnya berkibar tanpa angin, dan gambar naga putih berputar di sekelilingnya. Itu seperti naga surgawi memberkati dia, membuatnya tampak suci dan bermartabat. Aku telah berjalan melewati pegunungan mayat dan lautan darah, melampaui belenggu langit dan bumi. Dari fanah hingga abadi, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan saya. Dari lemah menjadi kuat, tidak ada yang bisa menghalangi jalanku. Bangkit dan jatuh di dunia manusia, berjuang untuk menyeberangi lautan kepahitan, di sembilan langit dan sepuluh bumi, tidak ada yang tidak bisa saya hancurkan, nyanyikan nama saya dengan keras. Yue Zifeng melantunkan, setiap kata bergema di langit dan bumi. Itu seperti bisikan dewa, seperti bisikan iblis. Pedang di tangannya bergetar tanpa henti, dan tekadnya yang tajam menyebabkan seluruh sarang sepuluh ribu naga bergetar. Duan Lang. Suara rendah Yue Zifeng tiba-tiba menjadi bernada tinggi. Pada saat yang sama, raungan naga terdengar, dan pedangnya terbang keluar dari sarungnya. Sharp Swatki menebas ahli Soverein. Para prajurit Dragon Blood yang menyerang ahli Soverein segera mengelak. Pedang ini menebas ahli Soverein. Menghadapi pedang ini, ahli raja tidak mengelak. Dia menghadapinya dengan pukulan. Saat keduanya bertabrakan, pedang Ki meledak. Pada saat itu, Yue Zifeng batuk seteguk darah dan pingsan. Retak, retak, retak. Namun, pemandangan mengerikan muncul. Pakar Ras Raja menghancurkan energi pedang Yue Zifeng dengan satu pukulan. Seluruh lengannya pecah, dan kemudian meledak dengan ledakan keras. Pakar Soverein tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Raungan naga yang mengamuk langsung memenuhi sarang 10 ribu naga. Mendengar raungan naga ini, semua prajurit Dragon Blood menjadi kaku dan kemudian kehilangan kesadaran. Mereka jatuh ke lahar seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam panci berisi air mendidih. Jiwa naga yang mengaum langsung menjadi tenang. Selain Long Chen dan ahli Soverein, semua orang jatuh pingsan. Long Chen memandang ahli Soverein, dan ahli Soverein melihat kembali ke Long Chen. Tak satupun dari mereka mengatakan apa-apa. Mereka hanya saling memandang dalam diam. Terima kasih banyak, senior. Setelah waktu yang tidak diketahui, Long Chen akhirnya berbicara dengan ahli ras yang berdaulat, ekspresinya penuh hormat. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu mendapatkan semua ini sendiri. Aku hanya mengikuti aturan. Pakar Ras Raja menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku merasa aneh. Ketika aku menggunakan kekuatan yang melampaui alam Raja Dunia, kenapa kamu tidak marah? Kenapa kamu tidak menyerah? Tidakkah menurutmu ini tidak adil? Adil, bagaimana bisa ada begitu banyak keadilan di dunia ini? Sejak saya memulai karir saya, jika saya tidak bertarung, saya berada di jalan menuju pertarungan. Musuh saya tidak pernah adil kepada saya, dan saya tidak pernah mengeluh karena ketidakadilan. Selain itu, bahkan jika senior menggunakan kekuatan yang lebih besar, saya percaya bahwa dengan harga diri Anda, Anda tidak akan menggunakan kekuatan yang lebih besar dari yang Anda gunakan ketika Anda menjadi Raja Dunia, kata Long Chen. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Pakar kaisar klan itu berkata dengan sedikit terkejut. Tentu saja saya yakin. Saya memercayai mata saya, dan saya bahkan lebih memercayai intuisi saya. Long Chen mengangguk. Pakar monark terdiam sesaat sebelum senyum muncul di wajahnya. Senyum ini mengandung sedikit ejekan diri. Apakah kamu sengaja menamparkan wajahku? Ini menunjukkan bahwa pandangan jauh ke depan saya jauh lebih rendah dari Anda. Meskipun saya menggunakan kekuatan yang lebih besar, itu seperti yang Anda katakan. Kekuatan yang saya gunakan tidak melampaui kekuatan yang saya kendalikan ketika saya menjadi Raja Dunia. Itu karena aku tidak memiliki tubuh fisik, dan jiwa nagaku juga tidak lengkap. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan lebih banyak energi darah naga untuk menutupi kekurangan saya. Long Chen mengangguk dan menghela nafas. Dari senior, aku bisa melihat kejayaan zaman kuno, serta puncak gunung es dari para jenius surgawi yang tak tertandingi di zaman kuno. Long Chen sendiri adalah seorang jenius surgawi yang tak tertandingi. Di dunia ini, hanya ada sedikit orang yang dia kagumi. Orang di depannya ini adalah salah satunya. Sayangnya, itu seperti yang dia katakan. Karena dia tidak memiliki tubuh fisik, jiwa naganya juga tidak lengkap. Banyak dari kemampuan ilahinya tidak nyata, tetapi tiruan. Dengan begitu, kemampuan kedewaannya hanya memiliki bentuk, tapi bukan roh. Secara alami, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Di alam yang sama, dia tidak bisa melakukan apapun pada Long Chen, tetapi dia tidak bisa menerimanya. Itulah mengapa dia meningkatkan energi darahnya untuk menutupi kekurangan dalam tubuh dan jiwa fisiknya. Tapi dengan cara itu, dia mendapat keuntungan yang tidak adil. Jadi pada akhirnya, apakah itu Long Chen atau ahli Ras Soverein, itu menjadi membosankan. Sekarang, legion Dragonblood sedang berbaring di atas lahar. Cahaya ilahi mengalir di sekitar mereka, dan setetes darah kental di dahi mereka. Itu adalah darah Soverein sekali. Itulah hadiah yang diperoleh para prajurit Dragonblood. Mereka telah mendapatkan pengakuan ahli Ras Soverein, jadi Long Chen sangat berterima kasih padanya. Meskipun Long Chen tahu bahwa ahli Ras Soverein telah muak dengan mereka, dia masih memberi mereka darah esensi skala Soverein yang paling berharga pada akhirnya. Saya sangat malu. Kali ini, saya membuat kesalahan. Anda dan rekan Anda telah mengizinkan saya untuk melihat manusia yang berbeda. Saya sangat menyesal bahwa saya tidak dapat benar-benar bersaing dengan Anda di dunia yang sama. Penyesalan ini tidak akan pernah bisa ditebus. Pakar Ras Soverein menghela nafas. Sejujurnya, sebelum ini, aku sedikit cemburu padamu. Kualifikasi apa yang dimiliki manusia untuk mendapatkan bantuan Kaisar Naga? Sekarang saya mengerti. Kecemburuanlah yang membutakan mataku. Aku tidak bisa melihat sisi bersinarmu. Long Chen terdiam sesaat, tidak tahu harus berkata apa. Untuk seorang ahli tertinggi dari Ras Soverein mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa dia cemburu, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang murah hati. Saya ingin mengajukan pertanyaan, kata pakar Ras Soverein. Silakan bertanya, senior. Long Chen buru-buru berkata. Kamu jelas-jelas dipaksa ke dalam situasi putus asa olehku, jadi kenapa kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu? Kenapa kamu tidak menggunakan senjatamu? Saya dapat melihat bahwa kekuatan Anda lebih cocok untuk meledak dengan senjata, kata pakar Ras Soverein. Long Chen tersenyum pahit. Bukannya aku tidak mau menggunakan senjata. Hanya saja aku tidak punya senjata yang cocok untukku. Sebenarnya, Long Chen telah mengeluh di dalam hatinya selama ini. Lagi pula, dia bukan dari Ras Naga. Dia tidak memiliki cakar, ekor naga, atau tanduk naga. Pakar Ras Naga dipenuhi senjata. Dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Pakar Ras Soverein awalnya terkejut, tetapi kemudian dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Jadi begitu. Sayang sekali, sayang sekali. Senior, sayang sekali. Long Chen tidak bisa tidak bertanya. Semuanya sudah ditakdirkan. Jika aku tidak sengaja menghentikanmu, mungkin kita bisa bertarung habis-habisan. Sekarang, saya telah menyebarkan darah naga saya, dan jiwa naga saya akan segera padam. Aku tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Apakah ini hukuman Kaisar Naga untukku? Keluh ahli Ras Soverein dengan menyesal. Senior, Long Chen tidak tahu apa yang dibicarakan penguasa ini. Retak, retak, retak. Tepat pada saat ini, sosok ahli Ras Raja tiba-tiba menghilang. Adapun skala leluhur yang ditangguhkan di udara, sebuah gerbang benar-benar muncul. Long Chen tertegun. Dia berjalan ke pintu dan mendorongnya terbuka. Pedang hitam besar muncul di depannya. Ketika dia melihat pedang hitam itu, kepala Long Chen berdengung. Dia benar-benar tercengang. Bab 4647. Itu adalah bentuk yang familiar, aura yang familiar. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu bahkan lebih jahat dan mengamuk. Long Chen tidak menyangka akan melihat Evil Moon lagi di sini. Matanya basah. Apakah itu kamu? Suara Long Chen bergetar. Suaranya tersendat oleh emosi. Kembali ke benua surga Beladiri, teman yang telah menemaninya melalui bahaya yang tak terhitung jumlahnya ini telah dihancurkan dalam pertempuran yang mengakhiri dunia. Long Chen merasa seperti kehilangan jiwanya. Sekarang setelah muncul kembali, Long Chen sangat tersentuh. Dia hanya bisa gemetar, takut ini hanya mimpi. Sudah lama, tapi kamu masih sangat impulsif. Kamu belum tumbuh sama sekali. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Di dalam aura jahat itu ada jejak kelembutan. Mendengar suara itu, Long Chen berteriak, Evil Moon, ini benar-benar kamu. Kamu tidak mati. Lelucon macam apa ini? Aku, Evil Moon, abadi. Bagaimana aku bisa mati? Namun, aku bukan lagi Evil Moon asli. Apa, Anda telah dilahirkan kembali? Long Chen sangat bersemangat sehingga kata-katanya agak tidak jelas. Long Chen menggosok pedang besar Evil Moon. Itu hitam seperti tinta dan sedingin es saat disentuh. Niat membunuh yang mengerikan menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Evil Moon mengandung keinginan pembantaian dan kehancuran yang mengerikan. Untungnya, kehendak Long Chen cukup kuat, atau jiwanya akan hancur hanya dengan menyentuhnya. Jantung Long Chen berdebar kencang. Evil Moon benar-benar bukan lagi Evil Moon asli. Itu adalah senjata jahat yang tiada taranya. Kembali ke benua surga bela diri, tubuhku hancur dan keinginanku menghilang. Kupikir hidupku akan berakhir di sana. Saya tidak berharap untuk memasuki Evil Moon ini. Evil Moon ini memiliki jutaan jiwa naga seperti saya. Segera setelah saya tiba, mereka mulai mengejar saya dengan gila-gilaan, tetapi saya melahap mereka semua dan benar-benar menguasai Evil Moon. Saya menjadi tuannya. Saya tidak menyangka bahwa begitu saya menguasainya, Anda akan datang. Aku bahkan mendengar percakapanmu dengan orang itu. He he, bagaimana? Tanpa saya, Anda tidak akan bisa melakukannya, bukan? Tawa Evil Moon. Long Chen tersenyum. Meskipun nada Evil Moon sangat tenang, Long Chen tahu bahwa itu hanyalah ketenangan. Sebenarnya, itu sama bersemangatnya dengan Long Chen. Namun, harga dirinya tidak memungkinkan untuk menunjukkannya. Saat pertama kali melihat Evil Moon, dia sangat bersemangat. Tapi sekarang setelah dia tenang, dia menyadari bahwa alasan Evil Moon masih hidup ada hubungannya dengan ahli naga misterius itu. Fakta bahwa dia datang ke sini dan menemui Evil Moon sepertinya kebetulan, tapi sebenarnya, semuanya sudah diatur. Long Chen sangat berterima kasih kepada ahli naga misterius itu. Long Chen dan Evil Moon tiba-tiba menutup mulut mereka. Setelah waktu yang tidak diketahui, mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Tawa arogan dan tirani bergema di seluruh dunia. Keduanya bersemangat tinggi, dipenuhi dengan sentimen yang tinggi. Ayo, buka segel saya. Sudah waktunya nama Evil Moon menjadi mimpi buruk dunia ini, tawa Evil Moon. Kamu disegel lagi, Long Chen terkejut. Apa maksudmu lagi? Segel ini tidak dimaksudkan untuk menyegel saya. Itu dimaksudkan untuk menyegel senjata ini, kata Evil Moon. Kembali ketika disegel oleh Soverein Yun Sang, itu telah diperlakukan sebagai penghinaan besar. Sekarang Long Chen telah mengatakan, lagi, itu membawa kembali masa lalunya yang menyakitkan. Lidah terpeleset. Apa yang terjadi? Tanya Long Chen. Kamu mungkin tidak tahu, tapi sebenarnya, aku bukan satu-satunya yang disebut Evil Moon di sembilan langit dan sepuluh bumi. Melalui melahap jiwa naga lainnya, saya mengetahui bahwa jiwa naga lain juga disebut Evil Moon seperti saya. Di tempat ini, seperti membesarkan Gu. Kami melahap satu sama lain sampai Raja Gu dipilih untuk mengendalikan senjata ilahi ini, kata Evil Moon. Apa yang sedang terjadi? Lalu mengapa persis sama dengan Anda saat itu? Tanya Long Chen. Aku tidak yakin, jiwa naga yang kutelan tidak memiliki ingatan tentang ini. Saya saat ini adalah Raja Dunia ini, tetapi saya tidak dapat mengendalikannya. Itu karena ada sisik naga yang menyegel senjata suci ini. Itu belum diaktifkan. Saya percaya bahwa hanya Anda yang dapat membatalkan segel. Setelah Anda membuka segel, saya akan memiliki tubuh, kata Evil Moon. Baiklah, tunggu aku. Long Chen melangkah ke udara dan terbang. Namun, Evil Moon sekarang terlalu besar. Itu seperti gunung yang menembus awan. Butuh waktu lama bagi Long Chen untuk mencapai gagangnya. Pada titik ini, dia akhirnya melihat sisik naga besar tergantung di atas gagang pedang. Ketika dia melihat skala itu, dia langsung merasakan aura koneksi garis keturunan. Itu adalah perasaan keintiman yang kuat. Senior. Ketika dia melihat skala itu, itu seperti suara ahli ras naga misterius itu terdengar di benaknya. Dia tahu bahwa skala ini adalah miliknya. Long Chen sangat tersentuh. Meskipun dia tidak secara resmi menjadi master dan murid dari ahli ras naga itu, mereka adalah master dan murid. Terakhir kali, pakar ras naga menggunakan energinya untuk membantunya menyelesaikan krisis. Setelah itu, tidak ada kabar tentang itu. Long Chen sangat merindukannya. Sekarang dia melihat skala terbalik ini, matanya menjadi merah. Long Chen tidak akan pernah melupakan kebaikan senior. Di depan timbangan terbalik, Long Chen dengan hormat membungkuk dan perlahan meletakkan tangannya di atasnya. Ledakan. Daging Long Chen meledak. Dampak besar hampir menghancurkannya. Pada saat yang sama, raungan naga bergema di langit dan bumi. Long Chen sudah lama bersiap untuk ini. Dia membiarkan kekuatan sisik naga menyerang tubuhnya, dan dia membiarkan jiwa naga yang mengamuk menyerang lautan pikirannya. Ini adalah hadiah yang ditinggalkan oleh ahli ras naga untuknya. Namun, untuk mendapatkan hadiah ini, dia harus memiliki kekuatan untuk bertahan dalam ujian skala naga. Darah Long Chen perlahan dipaksa keluar dari tubuhnya. Darah baru mengalir ke tubuhnya dari sisik naga. Darah di tubuhnya adalah darah dari 10 ribu naga, tapi itu dipaksa keluar oleh darah inti dalam skala naga. Namun, rune naga di dalam darah naga tertinggal. Rune naga ini terbentuk ketika Long Chen mengolah seni tempering tubuh dewa naga. Darah naga dalam skala terbalik seperti lahar yang meletus dengan kekuatan penghancur. Jika darah naga ini diizinkan masuk ke tubuhnya, bahkan Long Chen pun tidak akan bisa menahannya. Namun, ketika darah naga mengamuk bergabung dengan rune naga, itu langsung menjadi lembut. Itu mulai mengubah tubuh Long Chen, melahirkan darah dan daging baru. Tiga hari kemudian, tubuh Long Chen tertutup sisik berwarna darah. Ketika dia membuka matanya sekali lagi, matanya dipenuhi dengan rune naga berwarna darah. Auranya menjadi mendominasi dan mulia. Dia seperti seorang kaisar surgawi yang telah terlahir kembali dari nirwana, memandang rendah keabadian. Retak, retak, retak. Tepat pada saat ini, sisik berwarna darah meledak. Dragon bone Efil Moon bergidik, dan aura jahat tumbuh dengan cepat. Energi mengamuk menyebabkan ruang ini meledak. Ledakan. Fragmen spasial menari-nari di udara. Raungan dragon bone Efil Moon memenuhi langit dan bumi. Bab 4648. Ruang meledak, dan Efil Moon muncul bersama Long Chen di sarang 10 ribu naga. Para prajurit dragon blood yang tertidur terkejut saat bangun. Bulan jahat tulang naga. Para prajurit dragon blood dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika mereka melihat pedang besar Efil Moon dan aura jahat yang tak terbatas datang darinya. Hahaha, kamu masih ingat aku? Hahaha. Prajurit dragon blood memanggil namanya, dan Efil Moon tertawa. Tawanya yang intens seperti raungan iblis, seperti raungan dewa. Seluruh sarang 10 ribu naga bergetar hebat. Long Chen, cepat dan bantu mereka menjalani kesengsaraan mereka. Aku akan menyerap sarang 10 ribu naga ini. Ini akan menjadi makanan pertamaku, kata Efil Moon. Baiklah. Long Chen tidak ragu dan segera mengumpulkan semua orang. Dia menyadari bahwa saat dia membuka segel Efil Moon, aura dunia luar telah berubah. Hukum Taw Surgawi telah menjadi aktif secara tidak normal. Awalnya, sebagian besar aura dunia luar telah terputus di sarang 10 ribu naga. Sekarang dia bisa merasakannya di sini, itu berarti hukum dunia luar telah berubah total. Bagaimana caraku menemukanmu? Tanya Long Chen. Kamu tidak perlu menemukanku. Setelah aku menyerap sarang 10 ribu naga ini, aku akan bertemu denganmu, kata Efil Moon. Berdengung. Efil Moon menusuk ke tanah, menyebabkan seluruh sarang 10 ribu naga bergetar. Ki hitam menyebar seperti sarang laba-laba, menutupi seluruh sarang 10 ribu naga. Baiklah. Long Chen segera memimpin Dragon Blood Legion keluar dari sarang 10 ribu naga. Begitu mereka pergi, sarang 10 ribu naga berwarna darah telah diwarnai hitam. Guoran dan yang lainnya masih tercengang. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Begitu mereka bangun, mereka telah melihat Efil Moon. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mencari tahu apa yang terjadi sebelum mereka dibawa keluar dari tempat ini. Hanya setelah meninggalkan sarang 10 ribu naga barulah mereka menyadari bahwa pada waktu yang tidak diketahui, tanda naga telah muncul di darah mereka. Tubuh fisik mereka telah diperkuat sekali lagi, dan sekarang mereka memiliki energi yang tak ada habisnya. Itu terutama berlaku untuk Yue Zifeng. Setelah melepaskan serangan itu, sepertinya dia telah menembus semacam belenggu kehidupan dan memasuki alam yang lebih tinggi. Karena itu tak terlukiskan, tapi dia bisa merasakannya dengan jelas. Pada saat yang sama, dia jelas merasakan semacam berkah yang membuat indranya lebih tajam. Bos, apa yang terjadi? Saya jelas kalah, tetapi mengapa saya merasa menang? Tanya Yue Zifeng. Kamu terlalu peduli tentang kemenangan. Senior dari Ras Soverein itu memujimu. Sebagai pedang, kamu tidak peduli dengan kemenangan atau kekalahan. Kamu tidak peduli dengan kemenangan atau kekalahan. Kemenangan atau kekalahan atau kekalahan. Adalah, itu benar. Meskipun kata-kata Longchen telah membuatnya sadar di mana kesalahannya, mengetahui adalah satu hal. Jika dia tidak bisa melakukannya, itu tidak berguna. Sepertinya dia benar-benar perlu bermeditasi. Namun, yang perlu dia renungkan bukanlah swat daunnya, tetapi kondisi mentalnya. Kalau tidak, dia mungkin berakhir di jalan yang salah. Biarkan aku memberitahumu ini. Senior dari Ras Soverein itu memandang rendah kita dari lubuk hatinya. Itu adalah pedangmu yang menyebabkan dia mengubah pandangannya tentang kita, berubah dari penghinaan menjadi persetujuan. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk membagikan esensi darah skala kaisar saya dengan Anda semua. Sekarang, Anda semua harus tahu betapa berharganya esensi darah skala kaisar, bukan? Itu adalah ras yang berdaulat, ras tertinggi dari ras naga. Untuk bisa mendapatkan persetujuan mereka pasti sesuatu yang luar biasa. Keluh Longchen. Longchen menghela nafas. Sebenarnya, dia samar-samar menebak beberapa hal setelah datang ke sarang 10 ribu naga. Jika dia ingin mendapatkan keuntungan, dia harus mendapatkan persetujuan dari ahli ras Soverein itu. Namun, dia datang ke sini karena dia memiliki hak istimewa. Pakar ras Soverein itu tidak punya pilihan selain mengikuti aturan. Dia tidak bisa mempersulit Longchen. Namun, Dragonblood Legion berbeda. Mereka tidak memiliki hak istimewa seperti itu. Jika mereka ingin mendapatkan darah esensi skala Soverein, mereka harus mendapatkan persetujuannya. Legion Dragonblood tidak mengecewakannya. Dengan keberanian dan semangat pantang menyerah, serta semangat pantang menyerah, mereka memperoleh persetujuan ahli ras Soverein. Namun, sebagian besar karena upaya Yuezifeng. Pedangnya berisi kemauan dan semangatnya, memungkinkan ahli ras Soverein untuk melihat wajah sebenarnya dari Dragonblood Legion. Karena inilah dia memutuskan untuk berbagi darah esensi skala Soverein dengan mereka. Prajurit Dragonblood saat ini lebih dari 10 kali lebih kuat daripada sebelum memasuki sarang 10 ribu naga. Dan ini karena darah naga baru saja memasuki tubuh mereka. Itu belum sepenuhnya bergabung dengan mereka. Setelah pembaptisan dan pemurnian kesengsaraan surgawi, setiap orang di Dragonblood Legion akan menyatu sempurna dengan darah naga dan menjadi prajurit Dragonblood sejati. Ketika mereka mengetahui bahwa tubuh mereka telah diresapi dengan darah esensi ras Soverein dan darah esensi naga leluhur, mereka semua sangat gembira. Adapun Yuezifeng, ketika dia mengetahui bahwa pedangnya telah mendapatkan persetujuan ahli ras Soverein, kepercayaan dirinya melonjak. Meskipun Yuezifeng tidak memiliki darah naga di dalam dirinya, dia bisa merasakan berkah dari jiwa naga. Itu membuatnya sangat berterima kasih kepada ahli ras Soverein. Demikian pula, Bai Shishi, Bai Xiaole, dan Yuquingsuan juga belum diresapi dengan darah naga. Namun, kehendak jiwa naga telah bergabung dengan mereka, dan kemampuan ilahi ras naga telah terbangun di benak mereka. Ini juga merupakan kesempatan besar bagi mereka. Itu terutama berlaku untuk Bai Xiaole. Saat dia menggunakan tiga murid bunga, gambar naga muncul di matanya. Dengan dukungan dari gambar naga, tiga murid bunganya mengalami perubahan besar. Dikatakan bahwa ras naga memiliki jutaan cabang, dan kemampuan ilahi mereka tidak terbatas. Dibandingkan dengan seni magis umat manusia, mereka hanya memiliki lebih banyak seni magis. Adapun ras soverein, mereka dikenal sebagai kaisar ras naga. Garis keturunan mereka mengandung kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka bergabung dengan jiwa naga dan darah naga, kemampuan ilahi yang sesuai dengan seni magis mereka akan secara otomatis terbangun dan bergabung dengan seni magis mereka. Jika seni magis ras manusia adalah benih, maka darah esensi ras soverein adalah tanah yang subur. Tidak peduli jenis benih apa itu, ia akan berkecambah dengan cepat di tanah yang subur ini. Brengsek, mari kita lihat siapa yang bisa menghentikan kebangkitan Dragon Blood Legion sekarang. Zifeng, lain kali kamu melihat Luo Changsheng pukul kepalanya menjadi kepala anjing. Teriak Gu yang bersemangat. Yue Zifeng menggelengkan kepalanya. Gu yang terkejut. Apa? Yue Zifeng sedikit tersenyum. Bos benar. Hanya yang lemah yang peduli tentang menang atau kalah. Yang kuat hanya memandang kekalahan sebagai langkah maju. Aku tidak terlalu tertarik dengan Luo Changsheng saat ini. Longchen juga tersenyum. Ini berarti Yue Zifeng benar-benar mengerti. Keranahnya sekali lagi maju, dan dia tidak lagi peduli tentang menang atau kalah. Ayo pergi dan menjalani kesengsaraan. Longchen dan yang lainnya berjalan keluar dari sarang 10.000 naga dan melambaikan tangan. Mereka sangat bersemangat. Bab 4.649 Gemuruh Ketika mereka berjalan keluar dari makam naga, mereka melihat petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama di kejauhan, membentuk bola petir. Saat ini, seluruh dunia gelap, dan sambaran petir itu seperti bintang. Sekarang, ada banyak sekali bintang di langit, bergemuruh dan meledak. Setiap bintang, mewakili seseorang yang mengalami kesengsaraan. Mereka sudah memulai kesengsaraan mereka. Kita harus bergegas. Guoran sedikit khawatir saat melihat begitu banyak orang menjalani kesengsaraan mereka. Di dalam sembilan surga, hukumnya lengkap, dan ki spiritual berlimpah. Ini adalah waktu terbaik untuk mengalami kesengsaraan. Banyak orang telah memasuki sembilan surga hanya untuk mengalami kesengsaraan di sini. Jangan terburu-buru. Ki spiritual dan hukum di sini belum mencapai puncaknya. Kita masih punya waktu. Ayo cari tempat yang bagus dulu, kata Longchen. Dia tidak tahu banyak tentang bagaimana menjalani kesengsaraan, tetapi dia percaya bahwa jika dia melewatkannya, kuali langit dan bumi pasti akan memperingatkannya. Kuali langit dan bumi tidak mengatakan apa-apa selama ini. Itu berarti mereka masih punya banyak waktu. Lalu kemana kita harus pergi untuk mencari tempat yang baik untuk menjalani kesengsaraan? Guoran melihat sekeliling. Ada kesengsaraan surgawi di mana-mana. Itu sederhana. Di mana ada lebih banyak orang yang mengalami kesengsaraan? Disitulah Feng Shui berada, kata Longchen. Semua orang melihat ke arah tertentu pada saat bersamaan. Itu karena ada, Nebula, padat di arah itu. Deru kesengsaraan surgawi sangat menakutkan. Ayo pergi. Setelah memastikan arah, semua orang segera mengambil tindakan dan bergegas ke arah itu. Gemuruh. Kesengsaraan surgawi di depan tidak ada habisnya. Longchen dan yang lainnya berlari dalam garis lurus, terkadang bahkan melewati kesengsaraan surgawi. Ada ras setan. Haruskah kita membunuh mereka? Ketika mereka melihat iblis mengalami kesengsaraan, niat membunuh para prajurit Dragon Blood segera melonjak. Tidak perlu. Membunuh mereka akan mengganggu kesengsaraan, dan kesengsaraan surgawi akan segera mengunci kita. Begitu mereka mengunci kita, kecepatan kita akan melambat. Siapa tahu, kita mungkin akan menarik beberapa variabel yang tidak diketahui. Keuntungan tidak menutupi kerugian, kata Longchen. Pakar ras iblis yang mengalami kesengsaraan ini hanyalah kentang goreng kecil. Kemungkinan besar, mereka telah dipisahkan dari pasukan ras iblis. Tidak ada gunanya membuang waktu untuk mereka. Ketika Longchen dan yang lainnya langsung menyerbu ke dalam kesengsaraan surgawi orang itu, wajah orang itu menjadi hijau. Dia mengutuk Longchen dan yang lainnya, takut kesengsaraan surgawi akan terpengaruh dan dia akan disambar sampai mati oleh petir. Ketika sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuh Dragon Blood Warriors, mereka semua meledak. Di depan Dragon Blood Warriors, tingkat kesengsaraan surgawi ini bahkan tidak terasa gatal. Mereka sama sekali tidak merasakan apa-apa. Bahkan orang-orang seperti Bai Xi Xi, Bai Xiaole, dan Yu Qing Suan, yang tidak berspesialisasi dalam kekuatan fisik, mampu mengabaikan halilintar ini, apalagi Dragon Blood Warriors yang kuat. Pembaptisan darah naga klan Kaisar kali ini merupakan transformasi total bagi setiap orang dari mereka. Kesengsaraan surgawi yang dicoba oleh pengambil kesengsaraan untuk menghadapinya tidak lebih dari langit yang penuh dengan kepingan salju bagi mereka. Itu tidak berbahaya. Long Chen dan yang lainnya melewati kesengsaraan surgawi tanpa terpengaruh sedikitpun. Mereka begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak bisa mengaktifkan lingkaran cahaya ilahi pelindung mereka. Karena mereka tidak melawan, kesengsaraan surgawi tidak dapat merasakan fluktuasi mereka. Mereka melewatinya dengan mudah, tetapi Tribulation Tucker itu ketakutan. Adapun apakah dia akan gagal dalam kesengsaraannya karena ketakutannya, tidak ada yang tahu. Long Chen memimpin prajurit Dragon Blood, menyerbu langsung. Tak terhitung orang yang sedang mengalami kesengsaraan baik mengutuk atau memohon belas kasihan. Long Chen dan yang lainnya akan mengelilingi mereka yang memohon belas kasihan, tetapi mereka tidak memberi muka kepada mereka yang mengutuk. Mereka langsung melewati kesengsaraan surgawi mereka. Guoran bahkan lebih buruk. Dia sengaja terbang melewati Tribulation Tucker. Pengambil kesengsaraan itu berpikir bahwa Guoran akan memukulinya. Saat mereka maju, semakin banyak Tribulation Tucker muncul. Bahkan ada fenomena kesengsaraan kelompok. Namun, yang disebut kesengsaraan kelompok ini sebenarnya adalah 3 hingga 5 orang yang mengalami kesengsaraan bersama. Meski begitu, fenomena semacam ini sangat langka. Ketika suatu kelompok mengalami kesengsaraan, kekuatan kesengsaraan surgawi akan meningkat, meningkatkan jumlah ketidakpastian. Namun, beberapa ahli yang kuat dan percaya diri masih memilih untuk menjalani kesengsaraan mereka bersama. Itu karena semakin kuat kesengsaraan, semakin banyak manfaat yang akan mereka peroleh. Risikonya berbanding lurus dengan manfaatnya. Aneh, kenapa aku tidak melihat para idiot dari ras surgawi itu. Guoran dan yang lainnya melanjutkan perjalanan. Saat mereka akan memasuki wilayah inti, mereka tidak melihat jejak ras surgawi. Terakhir kali, Dragon Blood Warriors masih menahan amarah mereka dari pertarungan mereka dengan ras celestial. Mereka semua berharap bertemu mereka di sini untuk menyelesaikan masalah. Mungkinkah mereka tidak lagi berada di dunia Void Spirit? Karena Longchen memiliki kuali langit dan bumi, dia dapat dengan bebas bergerak antara dunia roh Void dan dunia roh ilusi. Dia telah memilih untuk menjalani kesengsaraannya di dunia Void Spirit karena ini adalah tempat terbaik bagi para ahli alam luar untuk menjalani kesengsaraan mereka. Alasan lainnya adalah dia ingin bertemu Luo Changsheng. Mungkinkah mereka memiliki lokasi kesengsaraan rahasia. Tebak Xia Chen. Hati Longchen bergetar. Itu sangat mungkin. Meskipun ada banyak orang yang mengalami kesengsaraan di sini, tidak banyak ahli puncak. Karena mereka belum datang ke sini, kemungkinan besar mereka memiliki lokasi kesengsaraan sendiri. Mereka tidak perlu memperebutkan itu dengan orang lain. F.Asteriscek, orang-orang ini sebenarnya memberi kita perlakuan istimewa. Sungguh tercelah. Gu yang menggertakkan giginya. Jangan khawatir tentang mereka. Bahkan jika kita tahu mereka memberi kita perlakuan istimewa, itu tidak berguna. Kita tidak dapat menemukan mereka sama sekali. Mari kita jalani kesengsaraan kita dengan damai di sini. Longchen menghibur. Longchen memimpin mereka langsung ke wilayah inti. Ini adalah pegunungan yang membentang jutaan mil. Namun, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di pegunungan ini. Mereka semua adalah batu bergerigi. Dari kejauhan, mereka tampak seperti sekelompok monster batu yang tergeletak di tanah. Pakar yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sini. Sebuah pusaran petir besar telah terbentuk di langit. Itu adalah hasil dari kesengsaraan surgawi dari jutaan dan jutaan pembudidaya yang berinteraksi satu sama lain. Ras manusia rendahan, enyahlah. Begitu Longchen mendekati wilayah inti, teriakan dingin terdengar dari tengah bebatuan yang tak terhitung jumlahnya. Sekelompok makhluk setinggi 3 meter dengan tanduk di kepala mereka dengan dingin memelototil Longchen dan yang lainnya. Mata mereka seperti binatang buas yang haus darah, penuh dengan peringatan. Ada lebih dari 10 dari mereka. Kidan darah mereka menakutkan. Mereka menduduki wilayah inti, tetapi mereka tidak mengalami kesengsaraan. Sepertinya mereka sedang menunggu sesuatu. Tidak ada yang berani mendekati mereka sejauh ratusan ribu mil. Jelas, semua orang takut pada mereka dan tidak berani memperebutkan tempat ini dengan mereka. 8 Ahli Nasib Surgawi Bintang Kelompok Guoran terkejut melihat ini. Kehendak surga mereka seluas lautan, dan tekanan mereka sangat mengejutkan. Mereka pasti ahli. Namun, ketika Longchen dan yang lainnya mendekat, ekspresi mereka berubah. Mereka akhirnya merasakan kidan darah yang melonjak dari prajurit Dragon Blood. Semuanya, besiaplah. Setelah kalian siap, kita akan memulai kesengsaraan. Longchen bahkan tidak melihat mereka. Menunggu kematian. Melihat Longchen memperlakukan mereka seperti udara, salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri lagi. Dengan raungan marah, ia menebaskan pedangnya ke arah Longchen. Bab 4650 Ledakan Longsward memblokir pedang raksasa itu. Itu adalah Dragon Blood Warrior yang telah memblokir serangan pedang itu. Blood Ki orang itu melonjak ke langit. Energi nasib surgawinya melonjak, tetapi serangan pedang yang mengerikan itu diblokir oleh prajurit Dragon Blood. Bukankah itu baik untuk hidup? PFFT Prajurit Dragon Blood itu menggelengkan kepalanya dan menghilang. Makhluk hidup itu buru-buru mundur karena terkejut. Saat dia mundur, darah terciprat, dan sebuah kepala membubung ke langit. Tubuh besar makhluk itu mundur beberapa langkah ke belakang kemaklannya. Namun, kepalanya tidak bergerak mundur. Dentang Prajurit Dragon Blood itu menyarungkan pedangnya. Kepala makhluk hidup itu jatuh ke tanah, dan mayat tanpa kepala yang dia tinggalkan juga perlahan jatuh ke tanah. Makhluk hidup itu terkejut sekaligus geram. Mereka tahu Long Chen dan yang lainnya tidak bisa dianggap enteng, tetapi dengan asal-usul mereka yang mengejutkan, mereka tidak pernah menempatkan orang lain di mata mereka. Mereka dapat melihat bahwa Long Chen adalah pemimpin kelompok ini, sehingga makhluk hidup telah mengincarnya. Mereka tidak menyangka Prajurit biasa bisa membunuh salah satu ahli mereka dalam satu gerakan. Itu juga berarti Legion Dragonblood memiliki lebih dari 7000 orang, dan tidak ada dari mereka yang lebih lemah dari mereka. Di depan Dragonblood Legion, mereka bukanlah apa-apa. Sungguh kurang ajar, kamu bahkan berani memprovokasi suku barbar kami. Beritahu kami namamu, raung salah satu dari mereka. Suku barbar. Ekspresi Guoran dan yang lainnya berubah. Melihat hal itu, para ahli suku barbar langsung menjadi sombong, mengira bahwa mereka telah diintimidasi oleh nama suku barbar. Bos, Guoran dan yang lainnya memandang Longchen. Suku barbar dibagi menjadi banyak jenis. Ada juga orang baik dan jahat. Lihat saja wajah mereka yang garang, dan kamu bisa tahu mereka bukan orang baik. Wilde berasal dari suku bangsa barbar darah yang mulia. Dia tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Longchen menggelengkan kepalanya. Dia tahu apa yang mereka khawatirkan. Mereka takut orang-orang ini berasal dari suku Wilde. Jika itu masalahnya, mereka tidak akan bisa menjelaskan diri mereka sendiri saat melihat Wilde. Longchen segera melihat bahwa orang-orang ini memiliki darah barbar di dalamnya. Tapi mereka berbeda dari Wilde. Darah mereka dipenuhi dengan kekerasan dan haus darah, yang merupakan kebalikan dari sifat Wilde yang baik dan jujur. Longchen tidak percaya bahwa ada hubungan dekat di antara mereka. Jadi, ketika Dragon Blood Warriors mulai membunuh, dia tidak berusaha menghentikan mereka sama sekali. Bahkan, dia tidak mau repot-repot bertanya tentang asal-usul mereka. Pria Sue. Ketika mereka mendengar dua kata ini, giliran para ahli dari suku barbar yang terkejut. Pergi. Mendengar kata-kata, Sue Men, ekspresi ketakutan muncul di wajah para pembangkit tenaga suku Safage ini. Mereka segera mengumpulkan mayat di tanah dan pergi. Hehe, kekuatanku sebenarnya sebanding dengan mandat surga bintang delapan. Ini terlalu luar biasa. Hanya setelah kelompok ahli barbar pergi barulah Dragon Blood Warrior mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Sebelumnya, mereka telah diintimidasi oleh vitalitas dan mandat kekerasan pihak lain, tetapi tanpa sadar mereka telah mencapai ketinggian seperti itu juga. Bos, mari kita menjalani kesengsaraan bersama. Semua orang sudah siap, kata Gu yang bersemangat. Yang lain juga menantikannya. Hanya dengan melalui baptisan kesengsaraan surgawi, mereka dapat benar-benar mencerna hasil panen di sarang 10 ribu naga. Saat mereka melangkah ke alam dewa tertinggi, mereka dapat dianggap benar-benar berdiri di hutan para ahli. Ini kesengsaraanmu, koreksi Longchen. Bos, kamu tidak akan ikut dengan kami. Guoran dan yang lainnya kecewa. Saya tidak bisa kali ini. Saya telah dinodai oleh terlalu banyak karma. Jika kita menjalani kesengsaraan bersama, Anda akan terlibat. Anda melewati kesengsaraan Anda terlebih dahulu, dan saya akan membantu melindungi Anda. Setelah Anda selesai, saya akan membutuhkan bantuan Anda, kata Longchen dengan sungguh-sungguh. Longchen memiliki firasat bahwa kesengsaraan ini akan mengakibatkan banyak karma mengerikan diselesaikan. Terakhir kali, kesengsaraan surgawi hampir membunuhnya. Jika bukan karena bantuan ayahnya dan dorongan bibinya Gong, dia pasti sudah mati. Namun, kesengsaraan itu adalah trik murahan. Trik semacam itu belum tentu merupakan hal yang baik. Kemungkinan besar itu akan diselesaikan pada kesengsaraan berikutnya. Kali ini, Longchen benar-benar berencana untuk bertarung dengan kesengsaraan surgawi. Jika kesengsaraan surgawi ingin menyelesaikan perhitungan dengannya, maka dia juga ingin menyelesaikan perhitungan dengan kesengsaraan surgawi. Longchen memiliki firasat bahwa kesengsaraan surgawi ini akan sangat sulit. Dia tidak berani membiarkan saudara-saudaranya mengambil risiko bersamanya. Mari kita mulai. Gu yang menarik nafas dalam-dalam. Semua orang di Dragon Blood Legion menahan nafas. Kemudian suara teredam keluar dari tubuh mereka seolah-olah ada sesuatu yang rusak. Aura mereka melonjak seperti tsunami. Pilar cahaya mengjulang ke langit. Berdengung. Ketika semua orang menerobos pada saat yang sama, seluruh dunia bergetar. Para ahli jauh yang mengalami kesengsaraan mereka semua menoleh untuk melihat Dragon Blood Legion. Mereka semua tercengang, mulut mereka terbuka lebar. Meskipun mengalami kesengsaraan dalam kelompok bukanlah sesuatu yang unik di sini, lebih dari 7.000 orang mengalami kesengsaraan pada saat yang sama adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar, apalagi lihat. Bajingan, apakah mereka lelah hidup? Apakah mereka mencoba menyeret kita bersama mereka? Para ahli jauh yang mengalami kesengsaraan mereka mengeluarkan raungan bingung dan jengkel. Untuk ini banyak orang mengalami kesengsaraan pada saat yang sama jelas bunuh diri. Gemuruh. Tepat pada saat ini, seluruh dunia bergetar. Awan kesusahan di langit melonjak seperti 10.000 kuda yang berlari kencang. Mereka berkumpul di Dragon Blood Legion. Para ahli yang mengalami kesengsaraan mereka ngeri menemukan bahwa kekuatan kesengsaraan mereka mulai melemah. Awan kesusahan ini seperti tentara di medan perang yang telah mendengar perintah untuk berkumpul. Mereka tidak lagi memperhatikan mereka dan berkumpul di Dragon Blood Legion. Akibatnya, para ahli yang mendekati akhir dari kesengsaraan mereka mengeluarkan sorakan yang menggetarkan surga. Fakta bahwa kesengsaraan telah pergi berarti kesengsaraan mereka telah berakhir. Harus diketahui bahwa paru pertama kesengsaraan seseorang adalah menyerap kekuatan petir untuk memperkuat tubuh dan jiwa fisik mereka. Itu adalah cara tercepat untuk menuai keuntungan. Babak kedua adalah kesengsaraan yang sebenarnya. Itu karena di babak kedua, tubuh sudah dalam keadaan jenuh. Tujuan mereka sekarang adalah menanggung kerusakan akibat kesengsaraan dan tidak mati. Itu akan dihitung sebagai kesuksesan. Para ahli yang berada di tengah-tengah kesengsaraan mereka telah menuai semua keuntungan tetapi tidak perlu menanggung risikonya. Mereka bersorak dirang. Namun, para ahli yang baru saja memulai kesengsaraan mereka mengutuk dengan keras. Awan kesengsaraan telah disedot oleh Dragon Blood Legion dan mereka mengejar kesengsaraan seperti anak domba mengejar seorang ibu. Penampilan itu celaka dan lucu. Kesengsaraan kolektif Dragon Blood Legion telah menarik semua awan kesusahan di sekitar jutaan dan jutaan mil. Pakar yang tak terhitung jumlahnya tidak punya pilihan selain mengejar awan kesusahan. Adegan itu spektakuler dan aneh. Awan kesusahan menutupi langit, tumbuh semakin tebal. Itu seperti langit runtuh. Ledakan. Tiba-tiba, awan kesusahan bergetar, dan semburan petir berdiameter ribuan mil mengalir turun dengan momentum petir. Ketika mereka melihat semburan petir yang mengerikan, mata banyak orang dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka bahwa mereka melihat petir yang begitu menakutkan. Harus diketahui bahwa ini baru gelombang pertama. Tekanan yang dikandungnya lebih dari 10 kali lebih kuat dari gelombang terakhir. Itu praktis mengancam jiwa. Membunuh. Ketika banjir petir itu turun, semua penonton yang jauh tercengang dengan apa yang mereka lihat. Dragon Blood Warriors meraung dengan marah, dan mereka benar-benar melawan arus petir, menyerbu langsung ke awan kesusahan. Ini mata para pembangkit tenaga listrik yang melihat pemandangan ini hampir keluar dari rongganya. Terima kasih telah menonton!